Dalam upaya meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar, SDN 5 Selamai Kota Palopo membentuk Komunitas Belajar atau Kombel Sekolah Rumbia. Rumbia adalah singkatan dari guru, maju, berdaya, inovatif, dan adaptif. Kegiatan Kombel Rumbia ini merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan kompetensi para guru. Rangkaian kegiatan Komunitas Belajar Rumbia SDN 5 Selamai pada Jumat 16 Februari 2024 lalu masih terkait dengan tema pelaksanaan e-kinerja, dimana pada tahap ini guru berdiskusi dan berkolaborasi untuk persiapan observasi praktik kinerja. Pada Komunitas Belajar Rumbia ini guru diberikan kesempatan secara bergantian sebagai narasumber. Untuk berbagai praktik, baik dalam meningkatkan kompetensi, merancang modul ajar yang sesuai dengan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Kegiatan Komunitas Belajar kali ini dihadiri oleh stakeholder yang ada di SDN 5 Selamai, baik kepala sekolah, tenaga pendidik, maupun non-kependidikan yang memiliki semangat dan kepedulian yang tinggi terhadap transformasi pembelajaran. Capaian dalam Komunitas kali ini adalah guru dapat merancang RPP atau modul ajar yang sesuai dengan target perilaku indikator yang ingin yang dicapai pada saat observasi kelas. Dalam pertemuan kali ini, sejumlah guru mengaku mengalami sedikit kesulitan untuk mengatur waktu setelah proses pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikular. Solusi yang diberikan ialah memilih waktu pelaksanaan yang tidak bertepatan dengan kegiatan lain, sehingga disepakati untuk menetapkan satu hari dalam setiap minggunya untuk mengadakan pertemuan, misalnya setiap hari Jumat. Ketua Kombel Rini mengatakan kegiatan Kombel Rumbia berfokus pada pengelolaan kinerja yang terintegrasi dengan penilaian manajerial dan mutu. Pada tahap perencanaan, para guru beserta kepala sekolah bersama fokus untuk menyusun rencana kinerja guru. Selain itu, demi meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar, diharapkan kualitas pendidikan di SDN 5 selamai juga akan meningkat. Para guru akan lebih siap dan mampu menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang lebih efektif, melibatkan siswa secara aktif, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi para siswa. Putri Carlina mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.